Oke cuy, balik lagi sama gue Gani di video sebelumnya, kita sudah ngerakit kursi ini teman-teman ya Ini adalah kursi ergonomik dari Pexio, yaitu serinya Marlo Black Marlo warna hitam ya Kalau kemarin ngerakit di video kali ini, kita review singkat soal kursi ini ya Dan menurut gue itu nyaman atau enggak dan fitur-fiturnya didapat apa aja ya Oke, sekarang kita ke fitur-fiturnya dulu aja deh ya Oke, yang pertama kita ke armrest dulu ya alias senderan tangannya Oke, untuk senderan tangannya di sini dibilang keras enggak, dibilang empuk juga enggak teman-teman ya Jadi kayak ada bahan kulit di dalamnya kayak semacam ada busa gitu, tapi keras gitu busanya Cuman kalau dipakai senderan tangan kayak gini ya, ya nyaman gitu Enggak kayak kita senderin tangan ke meja gitu keras, ini masih ada empuk-empuknya, masih ada feel empuk-empuknya Oke, terus untuk direction-nya di sini hanya ada satu direction teman-teman ya Dengan mencet tombol di sini, kita bisa ke bawah dan ke atas, enggak bisa kiri-kanan, enggak bisa maju Bundur benar-benar cuma ke bawah dan ke atas Selanjutnya kita ngomongin berat maksimal nih ya Kursi ini mampu diduduki oleh seseorang yang beratnya maksimal di 120 kg ya Di sini gue sempat nyari di deskripsi di topetnya Cuman gue enggak nemu, akhirnya gue nanya langsung ya Maksimalnya berapa kilo si Marlo ini dan dijawab Mentok di 120 kg, oke Selanjutnya bagian dudukannya teman-teman ya Oke, overall menurut gue ini nyaman sih ya Karena paha gue itu besar teman-teman Dan area dudukan ini bisa dibilang besar Dan ketika gue duduk, gue nyaman, enggak sakit gitu ya Soalnya ada beberapa kursi yang pernah gue coba ketika gue duduk Gue ada paha area sininya itu sakit gitu ya Karena mentok gitu di sininya Tapi untuk yang peksio ini, gue ngerasa nyaman teman-teman ya Dan untuk masalah empuknya ya menurut gue sih udah empuk lah Cuman kalau misalkan kalian pengen nambahin bantalan lagi juga ya Kagak apa-apa Tapi kalau kalian tidak mau nambah bantalan lagi Untuk bagian dudukan ini overall udah empuk guys Udah nyaman banget didudukin ya Selanjutnya backrest teman-teman ya Atau area senderan bisa dilihat di sini bolong-bolong Artinya ada sirkulasi yang bisa kita rasakan di punggung kita Ketika kita nyender ya Oke, misalkan teman-teman lagi nyender Terus di belakang kursi ini ada kipas angin gitu Misalkan ya ada sepoi-sepoi yang masuk ke sini lah ya Walaupun ini bolong-bolongnya tuh nggak gede-gede gitu ya Oke, harusnya sih aman lah bakal susah sobek Karena ini pun tebel tuh ya Bisa dilihat ya Jadi bahannya kuat lah tuh Ini gue diginiin juga nih ya Oke, terus di bagian bawahnya Ini ada bantalan teman-teman ya Dan ini bisa teman-teman atur sesuai dengan yang kalian pengenkan ya Yang kalian inginkan Ini bisa diturunin Bisa dinaikin tuh ya Jadi di sini Bisa dinaikin Bisa diturunin ya Ini gimana posisi pinggang kalian aja nyamannya gimana Tinggal diatur sesuai selera ya Dan ini berlaku buat headrestnya juga teman-teman ya Headrestnya empuk sama kayak bagian yang tadi di bawah ya Oke, ini juga bisa digeser ke atas dan ke bawah ya Tinggal sesuaikan selera teman-teman ya Intinya di bagian headrest ini sama yang bagian bawah ini Sistem geser-geser atas bawahnya itu sama ya Tinggal ditarik ke atas atau diturunin ke bawah Itu sesuai selera masing-masing aja Lalu untuk rodanya sendiri Ini kita gampang sih Kalau misalkan kayak pindah-pindahin korsi ya Selayaknya korsi yang pakai roda aja teman-teman ya Gak susah untuk pindahin ke kiri, ke kanan, ke depan, belakang ya Intinya menurut gue sih sudah cukup gitu rodanya ya Berfungsi dengan baik Oke, yang terakhir disini kita ngomongin soal hidrolik ya Atau mekaniknya Oke, disini juga ada logo peksionnya ya Tapi kita lihat kesini Untuk hidroliknya ini bisa ke atas dan ke bawah Dan kita bisa atur senderannya Disini ada lock and free ya Kalau ditekan ke dalam dia lock Ditarik dia free ya Jadi kalau ditarik kesini Itu free Kita bisa nyender sampai 45 derajat Tapi kalau ditekan dia gak bisa nyender banget ya Dan kalau kita ke bawah ya Atau ke atas Nah, kursinya dia bisa naik Seperti hidrolik kursi pada umumnya aja ya teman-teman ya Nah, itu dia teman-teman review singkat gue Soal ergonomic chair Dari peksio ini ya Yang seri Marlo Warna hitam Overall menurut gue worth it lah ya Karena ini sedikit di luar ekspektasi gue Gue kira kecil gitu ya Gue kira bakal kayak gak muat gitu Bakal sempit di paha gue Karena paha gue bisa dibilang gede ya Ternyata kursi ini Cocok untuk yang badannya gede Seperti gue gitu teman-teman ya Oke, untuk fitur-fiturnya sendiri Udah cukup lah Untuk sebuah kursi ya Kita bisa turun naikin Terus ya Ini juga hidrolik Kita bisa turun juga gitu Kalau misalkan kita mau nyender Dibikin, ditarik gitu ya Bisa nyender sampai 45 derajat Ini juga udah cukup menurut gue ya Kalau misalkan gak mau nyender Tinggal tekan masuk juga Lihat sudah enak Rodanya juga Sudah enak ya Oke Dan ini bolong-bolong Jadi punggung gue bisa sedikit Bernapas lah kasarnya teman-teman ya Oke Paling kalau pada saat memakai kursi ini Kita masuk ke dalam Kayak mode kerja aja gitu ya Kalau misalkan kayak gini Oke Cuman kalau kalian pengen menikmati senderan Kepalanya ini Headdressnya ya Kita harus Nyender Kayak gini Kalau misalkan kita lagi kerja Duduk Kita gak bisa nikmatin si Senderannya Sayangnya ini gak bisa dimajuin ke depan gitu ya Atau mungkin gara-gara bentuk badan gue yang seperti ini Jadi dia Ke belakang gitu ya Tapi overall Gue gak ngerasa ngeluh Ini udah enak banget lah ya Dibanding kursi baso gue yang plastik Kursi plastik gue yang biasa gue pakai Buat kerja disini Kalau misalkan lagi rakit Kadang suka bikin Bebel gitu ya Kalau sekarang kan enak Kalau misalkan gini Lagi ngerakit gitu Bisa lah ya Kayak gini Jadi Overall kalau misalkan teman-teman Mau beli Si Pexio Marlo ini Worth it sih guys Gas aja di 2,5 juta ya Soalnya Jujur aja ya Kemarin itu gue sempet pengen beli Kursi yang model gini Yang harganya 500 ribu guys Tapi setelah gue melihat Ada salah satu tech tuber nge-review Ternyata kursinya kecil banget Terus bahan dudukannya keras gitu ya Jadi gue Ogah deh Better Pexio kemana-mana Ada harga Ada rupa guys 2,5 juta Ini empuk Dia lebar Cocok buat badan gede Kayak gue Empuk lagi Enak Nyender juga enak Dipakai kerja enak Dipakai buat kursi gaming pun Sebenernya bisa-bisa aja ya Bahkan harusnya Dipakai live streaming berjam-jam Bahkan lebih Enak gitu Secara memang kursi ini Berfungsi sebagai Ya biar Badan kita tuh gak Pegel Gak sakit ketika duduk di kursi gitu Lama-lama Soalnya Bagian bau empuk Dan belakangnya juga Empuk Jadi Enak Senderannya juga Empuk di ambresnya Yowes Segitu aja teman-teman dari gue Adnan-daman Terima kasih dan thank you Semoga bermanfaat Kalau misalkan Kalian pengen kursi ini Linknya udah gue taruh di deskripsi Atau bisa langsung ke Instagramnya Pexio Ada linknya di deskripsi juga Oke Sekian dari gue Hatununun Terima kasih dan thank you Bye Bye selamat menikmati selamat menikmati